Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Sekarang kita bakal lanjutin lagi gameplay kita BTW, kalau gak salah kemarin tuh gue beli kandang berapa ya? So, gue kandang itu harus dibeli sampe 6 gitu Gue kecilin dulu suara gamenya Suara ini Supaya gak kelihatan Oke, kalau gak salah kita beli apa, beli ini Kita beli Cokomo Stable itu sampe 6 Stable itu kalau gak salah kandang lah ya Jadi kita harus beli kandang sampe 6 Kemain itu kalau gak salah kita beli 4 nya ya Oke, udah udah gak punya apa, Chrome lagi Kalau gak salah kemarin juga kita beli item kandang berapa Bakalan Cokobo gak tau-apa Baik Kayak sih gue bakal dapet Cokobo Oh ya, kemarin kita beli Tantal Green Tantal Green ini nanti gunanya itu buat Kalian itu buat ngasih makan Cokobo gitu Supaya Cokobo itu murd sama kalian jadi gak kabur gitu Kalau kalian gak beli Tantal Green ini Tantal Green itu kabur Kalian juga bisa beli yang lain juga sih Buat ngasih makan Cokobo Gak harus Tantal Green juga sih ya Gak harus Tantal Green juga sih ya Gak harus Tantal Green juga sih ya Gak sih gue cuma asal beli doang Oke Kita langsung lanjut ke penangkapan Cokobo Untuk itu gue atur dulu Tantal Greennya itu biar di atas Misalnya biar pake Tantal Greennya tuh gak ribet gitu Masa gue harus kebawah sampe nyari Tantal Green sampe kebawah gitu Itu kan males banget gitu Kita bisa lihat lagi Ini nih yang kau nyari item dulu kebawah itu udah ribet Apalagi kalian pake itemnya Oh aduh Susah dah Mana Tantal Green ini Oke itu kita langsung aja kita keluar Sebelum itu Kalian jangan lupa pasang markernya Cokobo Lur Supaya Cokobo itu muncul gitu Kalau kalian gak pake Cokobo Lur Ya Cokobo nya gak bakal muncul-muncul Aranya Cokobo Kini ini Kayaknya Kini ini Kini 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 Abone Kini Kayaknya Kini 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 Oke, saat ini kita perjalanan menuju Cokobo Untuk dapetin Cokobo-Cokobo itu kalian bisa kembali ke tempat Cokobo-Cokobo Soalnya Sibu bakal dapetin Cokobo yang bagus Soalnya masalah itu ada full, ada kick Ini sih kok bakal dapetin Cokobo-Cokobo Sibu bakal dapetin Cokobo-Cokobo Sibu bakal dapetin Cokobo-Cokobo Kalian puter-puter aja sih Jadi aku benar-man, aku kan lupa Kepuliknya, Gap-chan 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 aku ga muncul ya cokobolnya, gua udah pasang cokobolur eh ini counter attack bukan cokobolur, aduh peha peha ini cokobolurnya mana? oh ini gua udah pasang cokobolur cuy oh iya gua udah pasang cokobolur ya ada di sekitar sini kita keliling di kaki-kaki cokobol gitu biar muncul nah kalian pengen dapetin cokobol yang bagusnya itu usahain jangan musuhnya yang hijau kalian pake musuh ya cari musuh yang warna spiral warna spiral maksudnya cari musuh yang spiral kalau kalian bisa dapetin cokobol cokobolur cuy cokobol atau anak kagutin kita kan si cokobol kita kan si cokobol kayaknya respon cokobol tuh responnya sama si spiral gitu itu jadi bagus nah yang ini nih bingkar kita kasih makan dulu cokobolnya biar dia cuma kabut buat maksudnya disini lebar temaduh 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 kita turun terus kita silang terus kita send to the stable kita kandangin tuh Cokobo-nya gitu oke kita langsung pergi ke Cokobo-nya disini gua kami dapetin Cokobo Oke kita pilih-pilih aja Terima kasih telah menonton! 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 Kita dapat� Ini ada lagi-lagi Rugi eh, komputer Oke kita coba lagi yang satunya lagi Oke female Berarti lagi Lagi hoki gue Jangan lupa Jangan lupa Oke karena gue tadi kan jelasin kalau kita dapetin yang cewek sama laki gitu supaya mereka itu bisa kawin gitu Kalau misalnya laki semua cewek semua kan gak bisa kawin dan gue tadi sengaja farmin cokobonya di tempat yang tadi dan dapetnya gulit sama gulit soalnya gulit sama gulit tuh cokobonya berarti bagus gitu kalau cokobonya bagus kan jadinya nanti kita balapannya tuh gampang menang jadi gampang kelarin segresnya kayaknya disini gue bakal pergi ke tempat kebunungan dan gue bakal bilih sebuah item itemnya itu buat memaikin statusnya cokobo gitu disini ada cokobo hijau kalian ngomong nah disini kalian bakal dapetin skill material oke disini sampai disini nah disini kita bisa jajan makanan apa makanan cokobobo biar status cokobo kita bagus nah kita kan udah dapetin cokobo yang bagus tuh nah yang apa ya tadi kan yang cokobo blue sama cokobo grid nah disini gue bakal naikin status mereka gitu biar cokobo buah ini makin kuat oke ini kita bakal isi pilih 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 kaya nggak cukup selamat menikmati 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 ini nggak bisa ditekan ke atas, jadi ini bos, saya bisa bisa ditekan ke atas, bos, saya bisa ditekan ke atasnya, tidak kali-kali, nggak bisa ditekan nah untuk kita, karena saya sudah pasti makan dan masih naikin level 4 nya, sekarang saya akan naikin rank mereka nah untuk cara naikin rank mereka itu, kalian pergi ke blog solcher, blog solcher itu dikatakan masyarakat disini, dekat dengan kampung halamannya sendiri bareng ya jujur aja ya, gue males kesana gitu, soalnya jauh banget, kalian udah cara tau gimana gitu, cara cepat pergi kesana gitu wah sudah ada game ini, nanti gue ketemu musuh oke tadi gue ditekan kill break, ini bisa naikin si hyperjump sih cuma gue bakal naikin boss jump dulu, supaya ranknya dapetin skillnya gitu, skill bawahnya level 1 gitu kan gue cuma dapetin hyperjump doang, jadi level 1 itu ada 2 skill gitu, jadi kalo saya dapetin skill yang bawahnya lagi, kalian suka pake boss jernih ini gue gak tau, ada 6 kali ada 5 kali gitu, setiap kartu tuh beda-beda makanya gue gak ganti dulu agree tapi kan gue bakal dia gak gak aku gak Sub indo by broth3rmax Abangnya perjalanan musikers Buat sawter tuh jauh banget Lewatin dulu ini Jembatan Ceta Nah coba nanti buat Gue ada Ini sih Kita harus lewat sini dulu Maun musuh lagi Sub indo by broth3rmax Masih jauh juga Gila Lewatnya Jembatan Minir Lewat kereta Sip Sampai ini Ntar coba gue lewat kanan Kemana nih Oh kita bisa lewat sini juga loh Iya Kalau gue tau kayak gitu Gue mending lewat sini tadi Kapal terbang gue disana Nanti gue harus bolak-balik kesana lagi Astaga Gue harus dua kali kerjaan Ternyata ada cara cepetnya lewat sini nih Gue gue agak lupa sih Tadi lewat sini aja nih Cepet Gila lewat sana Terjalanan ini jauh banget Oke kita bakal ke Gold Sauger Ini lupa wey Gold Sauger Gila lewat sini Nah kita buku naik kereta ini buat pergi ke Gold Sauger Gila lewat sini Nah ini ada Chocobo Chocobo spread Di sini kalau ada Nah ini sih kan Kita mainkan Chocobo tuh Sampai 6 kali Jadi kan ada 2 Chocobo tuh Nah saya mainin sampai 6 kali Sampai kerennya itu tak Nah kalian pilih yang short Kalian kalau mau cepet gameplaynya Kalian pilih yang short Biar cepet Kelat Nah ini sih gue emang Males banget buat ngelarin Sauger Chocobo Tapi kalau kalian ngelarin Sauger Chocobo tuh Nanti kalian tuh bakal Pergi ke tempat Dimana Di tempat itu tuh Ada item yang bagus gitu Material yang bagus Terus kalian juga bisa dapet item legendarisnya Si Vincent juga Makanya Perguna nih Kalian lihat sendiri aja gitu 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 Chocobo sama Gitu Chocobo Kalian dapetin tuh Ata-a-ta Statusnya tuh Lebih tinggi Kita gitu Lihat tuh Kalian bisa lihat sendiri Ini statusnya gini Oke udah mulai Oke udah mulai Oke udah mulai Makanya bisa pilih automatic juga sih Soalnya Ini automatic kita bakal Soalnya status kita emang bagus Ya pokoknya Kalian bakal mainnya Cuma gini-gini doang gitu Sampai kalian tuh Menang sampe 6 kali Dan Terima kasih telah menonton 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 main-main sampai 6 kali biar cukup kalian tuh rank-nya up jadi disini gue cuma pengen dapetin rank A doang kalau dapetin rank A, nanti gue bakal kawinin 2 Cokobo ini, gue bakal dapetin Cokobo yang bagus lagi ya nanti gue bakal kawinin lagi di map terus gue nikahin gitu sama Cokobo yang habis kawin tuh nanti bakal gua kawinin lagi gitu pokoknya disini gue bakal dapetin Cokobo emas dan ini gue skim aja tadi ya maksudnya sempur Cokobo dan rank A doang, Cokobo si Budi ini udah keras kan gue bakal main Cokobo yang cd jadi kalian kalau pengen rank A ini, kalian tuh main sampai 6 kali lah, kali short, pokoknya 6 kali itu menang terus gitu, itu mainnya ya short nah ini kan gue masih rank C nih, ini kan udah rank A, itu rank A itu karena, gue, ya gue kenang terus gitu jadi gue sih cuma rank-rank-ranknya doang gitu, ini cara balasan, oke sih gue skip lagi aja, biar nantai rank A lagi, ya gue ya, gue yakin sih tapi gak bakal liat, udah mantan juga sih ya, ya perjainnya cuma gitu doang AFK gue, tinggal automatic aja, ini automatic sebenernya auto win nih jadi kalian tuh santai aja gitu, gak usah digerakin juga menang, Cokobo kita udah OP banget makanya tadi kan gue farming Cokobo grid sama Cokobo good tuh karena, ya, gue pengen dapetin Cokobo yang OP gitu, jadi mainnya tinggal AFK gitu, terus juga Cokobo good sama Cokobo good itu, berguna banget buat nanti kawin gitu pas kawin kan dia menghasilkan anak, anaknya itu bagus gitu terus kalian tinggal cari lagi Cokobo yang wonderful itu statusnya lebih diatasnya lagi gitu, jadi kalian udah dapetin Cokobo wonderful full, nikahin sama anaknya si Fuji sama Budi nih, nah nanti kita hasilin anak yang satu lagi nih nah itu, berguna banget gitu ya makanya jadinya, gak susah-susah banget sih untuk ngelih site gue sini kalian kalau masih ngerti gue apa yang gue ngomong, kalian bisa tinggal komentar aja di bawah, apa, tinggal komentar aja di Youtube gue nih oke, disini gue skip aja ya kita kalau udah menang, kita juga harus nungguin orang-orang itu datang gitu, itu kan lama banget karena Cokobo kita lari cepet banget gitu tuh, gue mainnya otomatik, otomatik tuh kalian tuh gak usah gerakin gitu, AFK aja gak usah manual, gak usah main manual, jadi santai aja gitu oke, gue skip aja deh oke guys, gue bakal lanjutin lagi dan tadi kan kita udah main A semua tuh, Cokobo dua nah sekarang gue bakal kawini mereka berdua, tapi sebelum mengkawini mereka berdua, gue butuh item kalau sekarang ini tuh ada di monster nah ada di sini nah kita lihat, ini tuh yang gue buat tengkorak dinosaurus, nah kalian puter-puter aja disini jangan lupa kalian pakai material yang misalnya steal karena disini kita bakal steal item gitu itemnya itu, gue gak salah, namanya nat nat apa gitu, coconut natt yep karep gaktaulah tulisannya apalah akhirnya kita bakal dapetin itemnya ada monster dinosaurus ok bukan monster yang gini, harusnya nah kita sekali lagi Atau mah kita nanti kita lanjut Cuma cuma sekaligus Dan gue bakal ngelawan item itu sebanyak tiga kali Jadi gue bakal ngelawan monster dinosaur itu sebanyak tiga kali Jadi gue bakal nyolong nyolong Ini bentuk posnya gue bakal restau Muncul please Nah yang ini nih Yang gue masuk yang ini Monster yang ini Oke dapet character Nah ini gak mau ngelawan Nah ini gue bakal skip Skip aja sampe gue dapetin tiga Keren 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 Kalau ini kita bisa Ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 hai 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 berarti dia laki-laki Oke kita bakal kawinin lagi jadi dia kita Oh berarti emang nggak bisa nggak bisa dikawin lagi untuk bisa dikawinin lagi mungkin kita butuh waktu sih ya mungkin kita bakal battle di luar tuh sampe random battle lah kita bakal battle luar tuh sampe 15 atau enggak 20 ya terserah kalian sih gua nggak tau sih biasanya sampai 15 udah bisa baik lagi buat ngekawinin mereka gitu misalnya gua bakal kawinin mereka tuh dua kali gitu biar punya anak dua gitu oke kayaknya gua udah dulu untuk gameplay FS7 ini nanti part berikutnya gua bakal kawinin mereka lagi dan kita bakal racing lagi dan dapetin cokobo emas kalau gua terusin sekarang mungkin bakal panjang banget ya part ini Oke gua udah dulu untuk gameplaynya Oke terima kasih temen-temen udah lagi gameplay saya nanti kita lanjut di part berikutnya sampai jumpa bye 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 ya Terima kasih telah menonton!